Hai hai teman-teman ketemu lagi bersama saya ya di channel saya kali ini saya masih membahas masalah lemari es atau kulkas dari pertanyaan teman-teman ya banyak yang bertanya di kolom komentar Kenapa sih Bang mesin kompresor saya atau mesin kulkas saya tuh janganlah terus enggak mati-mati khawatirnya takut boros listrik dan takut rusak gitu ya teman-teman Nah sebenarnya sih eh caranya mudah ya untuk mengetahuin apakah mesin kompresor tuh nyala terus tidak lihat aja di freezernya Apakah freezernya tuh penuh dengan bunga es atau tidak kalau tidak kemungkinan ya kulkas teman-teman tuh aman ya mungkin settingan temperatur suhunya posisinya masih keliru ya teman-teman nah untuk posisi pengaturan suhunya kalau teman-teman buat di maksimum itu kompresornya akan lebih lama nyalanya teman-teman jadi perlu di setting lah atau diatur gitu teman-teman nah ketika teman-teman punya lemari es ya aku dengan kerusakannya tuh kompresornya nyala terus ya coba ya teman-teman tuh setting di pengaturan suhunya tuh mendekatin posisi min ya nanti coba perhatikan 5 sampai 20 menit Apakah mesin kompresornya mau off sendiri atau tidak ya karena kalau kulkasnya pun tidak dingin ya tidak bisa beku nah si kompresor ini atau mesin kompresor ini akan berusaha untuk bekerja ya untuk mendinginkan kulkas karena pengatur suhu ini atau termostat ini kalau dia titik dingin yang belum tercapai dia akan mengalirkan arus listrik ke mesin ya tapi kalau sudah dingin ya kulkas teman-teman udah dingin udah bisa membekukan dengan baik tapi kompresornya nyala terus nah termostat ini mungkin bisa harus diganti ya teman-teman ya karena mungkin mengalami kerusakan gitu teman-teman jadi teman-teman nggak usah palah khawatir ya untuk lemari esnya yang kompresornya nyala terus teman-teman coba atur dulu lah posisi pengatur suhunya mendekatin min atau minimum ya teman-teman nanti coba lihat sendiri gitu nah teman-teman untuk masalah kedua ya mungkin banyak yang ditanya kenapa kulkas dua pintu tuh yang bawah tidak dingin teman-teman coba perhatikan penempatan makanan dan pengatur suhu ini jangan sampai penempatan makanan seperti ini teman-teman ya full ya sesak jadi sirkulasi udara tuh tidak bisa mengalirkan dinginnya ke bawah ya teman-teman harus perhatikan penempatan makanan di kulkas nah yang kedua itu tadi yang pertama ya maksud saya yang masalah kompresor nyala terus teman-teman jangan khawatir coba atur dulu posisi termostatnya di posisi mendekati minimum atau nanti dinaikkan secara bertahap kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan gunakan kolom komentar terima kasih